Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agama merupakan landasan untuk membuat undang-undang Hal tersebut dapat dilihat dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Yang menjadi falsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Hal ini juga tercantum pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dengan demikian, setiap undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Hal ini juga didukung oleh berbagai tokoh agama yang menolak adanya perkawinan beda agama Karena dalam melakukan perkawinan, setiap agama mempunyai ritual masing-masing Yang mewajibkan kedua mempelai untuk mengeluk agama yang sama untuk melakukan prosesi perkawinan Maka apabila perkawinan beda agama diperbolehkan Tentu hal tersebut akan bertentangan dengan ajaran agama yang menjadi landasan dalam pembuatan undang-undang Berdasarkan hal tersebut, maka kami tim kontra menyatakan untuk tidak setuju dengan perkawinan beda agama Dan setuju dengan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan judicial review mengenai perkawinan beda agama Terima kasih Selamat siang Saya akan menyanggah beberapa poin Pertama, mengenai poin pernikahan beda agama karena negara tidak boleh melarang maupun melarang pernikahan beda agama Pertama, kalau misalnya itu sesuai dengan pasal 2 Bahwa pernikahan yang salah itu dilakukan atas kepercayaannya atau agamanya Hal tersebut berarti bahwa dasar suatu pernikahan adalah berdasarkan agama Itu yang pertama Jadi sudah jelas disitu tertulis bahwa dasar perkawinan itu adalah agama Ajaran agama Dan kedua, mengenai HAM Bahwa pernikahan beda agama itu melanggar HAM Saya ingin menyatakan bahwa di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 Menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya Setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang yang salah satunya dengan pertimbangan nilai-nilai agama Hal tersebut sudah sangat jelas Walaupun setiap manusia itu mempunyai hak asasi manusia, mempunyai kebebasannya Tapi negara dalam hal ini Pemerintah melalui peraturannya Dapat 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 Istilahnya Bukan untuk melanggar hak asasi mereka Tapi itu untuk membatasi Agar mereka Tetap tunduk juga terhadap peraturan yang dibuat oleh negara Oleh karena itu menurut saya Pemikiran yang seperti itu bahwa Sesuatu perbuatan itu harus Berdasarkan hak asasi manusia itu salah Karena disana ada negara yang membatasi Jadi untuk perkawinan beda agama Saya tambahkan lagi Semuanya harus didasarkan Berdasarkan yang tadi Pembicara pertama yang Hudi sudah katakan Bahwa Haruslah berdasarkan ketuhanannya Maha Esa Pancasila salah pertama Jadi semuanya harus didasarkan agama Itu saja dari saya Terima kasih Terima kasih